Majelis Hakim yang mulia dan yang saya hormati Terima kasih sudah memberikan saya satu lagi kesempatan untuk memperjuangkan kebebasan saya Pada persidangan yang lalu, sekali lagi saya hanya bisa duduk diam dan mendengarkan tuduhan-tuduhan dari jaksa penuntut umum Dengan berpikir, kapan penderitaan ini akan berakhir Karena jaksa penuntut umum mengungkit lagi kondisi saya sewaktu ditahan di polda Maka saya harus menjelaskan beberapa hal untuk membantah tuduhan mereka Walaupun sebenarnya saya tidak mau lagi memikirkan kembali pengalaman pahit tersebut Karena benar-benar membawa beban emosional yang berat Celticus atau yang sering disebut dengan Celti Karena tikus sering keluar dari rubang perbuangan Adalah sebagaimana saya ceritakan di persidangan ini Sel isolasi tersebut digunakan untuk tahanan yang melakukan pelanggaran saat ditahan Dan juga untuk tahanan kasus pembunuhan yang baru ditangkap Pada saat itu ada tersangka pembunuhan dengan korban anak kecil, orang dewasa Dan kasus mutilasi yang ditahan di Celti sebelah saya Mereka hanya ditahan beberapa minggu sebelum dipindahkan ke sel biasa Tidak 4 bulan seperti saya Yang mulia dapat saya tegaskan kalau bukan pilihan saya untuk tetap ditahan di Celti Seperti apa yang disampaikan jaksa penuntut umum Dan tidak mungkin saya ingin berlama-lama di ruangan Celti Dan penyidik sering menakut-nakuti saya kalau tahanan lain Sangat membenci saya dan bisa berbuat jahat kepada saya Dan kabarnya Celti tersebut sudah direnovasi setelah saya menyebutnya di persidangan Kemudian saya difitnah lagi Foto yang diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum Dimana terlihat saya berada di ruangan tahanan mewah Yang menurut jaksa penuntut umum adalah sel saya yang sebenarnya Ruangan itu yang menurut polisi dibangun oleh tahanan KPK Adalah ruang serbaguna yang digunakan juga oleh tahanan lain Untuk kegiatan kerohanian, konseling dengan psikolog atau dengan petugas Saya tidak menyangka kalau akan digunakan di persidangan untuk menyudutkan saya Dan semua orang menuduh saya pemohong Alangkah keji dan saya pun tidak paham Kenapa jaksa penuntut umum tega mengatakan bahwa foto itu adalah ruangan saya ditahan di polder Metro Jaya Pada saat rekonstruksi di Grand Indonesia Walau saya didampingi oleh penasehat hukum Polisi tidak memperbolehkan mereka untuk berdekatan dengan saya ketika saya hendak melakukan adegan rekonstruksi Dan adegan rekonstruksi tersebut adalah pengalaman buruk saya Dan sangat menyedihkan karena banyak adegan yang saya harus meragakan tetapi bukan yang saya lakukan Hanya saya selalu diarahkan bahwa sudah terlihat di CCTV Lalu pada saat istirahat barulah saya bisa berkumpul lagi dengan mereka Polisi juga mencoba untuk mengarahkan saya Walau instruksi mereka adalah untuk melakukan rekonstruksi yang saya ingat Salah satu penyidik bahkan menunjuk CCTV yang langsung mengarah ke meja 54 Bahwa katanya ada adegan saya menaruh racun di kopi mirna Jadi lebih baik mengaku salah Tapi saya tidak mungkin mengaku untuk perbuatan yang tidak saya lakukan Pada waktu itu saya bukan dalam kondisi emosional yang baik Dan benar-benar tidak ingat semua adegan secara detil Karena dalam pertemuan tersebut saya berniat untuk relax Bukan was-was dan memperhatikan semuanya dengan teliti Walau menurut jaksa penuntut umum alasan tersebut tidak masuk akal Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk meyakinkan Kalau saya tidak ada niat untuk berbohong Karena itu yang sebenarnya terjadi Sejak saya ditahan Banyak isu soal kepribadian saya yang selalu dipermasalahkan Bahkan jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli Untuk menilai kalau saya adalah seorang pembunuh Berdasarkan bentuk wajah saya Apapun yang saya lakukan adalah salah di mata jaksa penuntut umum Pada saat saya tenang dan tidak berekspresi Saya disebut pembunuh berdara dingin Pada saat saya berekspresi dengan tersenyum atau menangis Itu pun dipermasalahkan Beberapa kali dalam ruang sidang pada saat mendengar beberapa keterangan saksi maupun ahli Saya ingin menangis karena tidak mampu mendengar kesaksian-kesaksian bohong Tapi penasehat hukum sering menasehati saya Agar tetap terlihat tegar dan jangan menangis Dan yang menyedihkan lagi Kenyataan kalau saya masih bernafas pun menjadi hal yang dicemoh Jaksa penuntut umum Lalu saya harus bagaimana Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan Kalau saya boleh memilih Saya akan memilih untuk tidak di fitnah Jadi saya mohon kepada jaksa penuntut umum Untuk tidak menggunakan Pernyataan kalau Faktanya saya masih hidup dan Mirna sudah meninggal Adalah hal yang patut disyukuri Ini sangat kejam Bagaimana kalau jaksa penuntut umum Ataupun anaknya atau keluarganya mengalami penderitaan yang saya alami Harus mendekam di tahanan polda Metro Jaya selama 4 bulan Di rutan Pondok Bambu sudah 5 bulan Atas tuduhan yang tidak pernah saya lakukan Satu penderitaan yang tidak pernah terbayangkan oleh saya maupun keluarga Yang mulia bisa bayangkan bagaimana penderitaan dan kesedihan orang tua saya Melihat anaknya di dalam menjara Harus menjalani persidangan Dibuli di masyarakat Atas tuduhan yang tidak pernah dilakukan Tapi syukur Tuhan masih memberi kesehatan dan ketabahan kepada kedua orang tua saya Tuhan tidak tidur untuk penderitaan yang saya alami Yang mulia Sejak awal kasus ini bergulir Saya merasa optimis kalau saya akan bebas Walaupun orang berpikir bahwa saya seorang yang naif Tetapi saya tetap pada pendirian saya Karena saya tidak melakukan semua yang dituduhkan Dan tidak ada bukti yang substansial Kalau saya menaruh racun di gelas kopi Mirna Tetapi mendekati akhir dari persidangan ini Ada setitik keraguan di dalam hati saya Terutama pada saat saya melihat tayangan wawancara Tantanya Mirna yang mengaku telah menghamburkan uang untuk persidangan ini Dia juga yang mengintimidasi saya di rumah duka pada saat saya Dengan tulus ingin mengucapkan bela sungkawa Hanya tiga hari setelah kematian Mirna Dia dengan lantangnya mengatakan Kalau ada yang melihat temannya Mirna menaruh sesuatu di kopi Dan ada rekaman CCTVnya sebagai bukti Faktanya dia berbohong Karena memang saya tidak pernah menaruh apapun di kopi yang diminum Mirna Hal ini membuat saya tidak berani datang ke acara pemakaman Mirna Dalam hati saya bertanya-tanya Dihamburkan kemana dan kepada siapa uang tersebut oleh Tante Mirna Apakah itu untuk mempengaruhi persidangan ini? Yang mulia Dalam hati kecil saya Saya merasa takut Karena melihat kedekatan hubungan antara jaksa penuntut umum dengan keluarga Mirna Yang beberapa kali diperlihatkan di pengadilan Saya takut kalau keputusan atau semua tindakan yang berhubungan dengan kasus saya Terpengaruhi oleh kedekatan hubungan antara jaksa penuntut umum dan keluarga Mirna Bahkan ada beberapa indikasi Adanya sisipan bukti-bukti baru pada saat persidangan berlangsung Yang diserahkan dermawan salihin kepada jaksa Saya tidak menuduh kalau ada orang yang intervensi di persidangan ini Saya pun tidak menuduh kalau ada orang yang menerima tawaran apapun Karena saya mengerti bagaimana rasanya dituduh Tetapi saya hanya ingin menanyakan ini kepada dirinya Apakah ini yang Mirna kehendaki? Apakah ini legacy atau kesan yang Mirna mau tinggalkan? Bagi mereka yang mengenal Mirna seperti saya mengenal dia Mereka akan tahu jawabannya Saya sungguh sedih kehilangan sahabat Mirna Dan saya harus menderita dengan menjalani persidangan ini Saya menaruh pengharapan kepada majelis hakim yang mulia Dan saya juga ingin menggunakan kesempatan ini Untuk memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang saya hormati Saya sebagai rakyat Indonesia dengan sepenuh hati memohon Agar Bapak Presiden dapat memperhatikan hak saya Untuk mendapatkan sebuah peradilan yang seadil-adilnya Yang berdasarkan bukti persidangan yang nyata Tanpa adanya intervensi dari pihak manapun Tolong Bapak Presiden cegah Jangan sampai ada pihak-pihak yang mengintervensi peradilan ini Saya tidak pernah menaruh racun di gelas kopi Seperti yang dituduhkan kepada saya Kalau ada fakta persidangan yang membuktikan Kalau saya adalah seorang pembunuh Maka saya rela untuk dihukum seberat-beratnya Namun faktanya tidak ada bukti tersebut Dan tidak akan pernah ada Karena saya bukan seorang pembunuh Saya dan kita semua tahu Mirna sudah tidak ada Saya sedih kehilangan sahabat Tetapi kenapa meninggalnya Mina Harus saya yang dituduh membunuh dan bertanggung jawab Maka saya akan tetap berjuang sampai titik darah terakhir Untuk keadilan dan kebebasan saya Hampir setiap hari saya melihat wajah saya di televisi Dalam pembahasan kasus ini Hanya masa depan yang suram yang terus terbayang oleh saya Seluruh masalah pribadi saya Kehidupan masa lalu saya Penderitaan saya menjadi obrolan Lalu saya harus dituduh dan dihujat Terus menerus di layar kaca Di persidangan ini dan dimanapun Bagaimana orang bisa bertanggung jawab Atas kondisi mental saya Atas apa yang mereka lakukan Kenapa saya harus menjalankan Yang sepertinya adalah konsekuensi Padahal saya tidak melakukan hal Yang patut saya bertanggung jawabkan Karena saya tidak pada melakukan apapun yang dituduhkan kepada saya Yang mulia ini lebih kejam daripada semata-mata memfitnah saya Dan yang terakhir yang mulia Saya dan penasehat hukum sudah berusaha semaksimal mungkin Dengan kemampuan kami yang terbatas sebagai manusia Untuk meyakinkan yang mulia kalau saya tidak bersalah Sekarang kami hanya bisa pasrah Dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa Untuk mendapatkan keadilan Pada awal persidangan Jujur saya merasa takut Kalau majelis hakim akan langsung menghakimi saya Seperti orang pada umumnya Namun seiring perjalanan sidang Saya merasakan bahwa majelis hakim Memperlakukan saya dengan baik dan berimbang Saya sangat yakin Hati nurani yang mulia Yang benar-benar melihat fakta-fakta persidangan Dan tidak semata-mata terpengaruh dengan media masa Sehingga dalam mengambil keputusan Tetap berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa Inilah permohonan saya yang mulia Bahwa keadilan masih saya dapatkan di persidangan ini Dan mohon agar saya dibebaskan Sesuai dengan gelar yang mulia dan yang terhormat Dalam arti yang sesungguhnya Dan majelis hakim yang mulia Sebagaimana permintaan yang mulia pada saat pemeriksaan terhadap diri saya Agar sebelum sidang ini ditutup Saya memberikan informasi apapun Baik yang berhubungan maupun tidak berhubungan dengan kasus saya Hari ini saya ingin sampaikan beberapa hal Terus terang dari hati saya yang terdalam Pada saat kejadian Mirna pingsan Saya tidak setuju dengan tindakan Arief S. Sumarko dan Hani Yang langsung membawa Mirna ke rumah sakit Abdi Waluyo Tanpa memberikan kesempatan kepada dokter yang ada di klinik Untuk memberikan pertolongan pertama Padahal menurut keterangan dokter Andri Yusua Yang bertugas pada saat itu di klinik Mengatakan jantung Mirna bagus, stabil Suhu badan hangat Dan dokter tidak sempat memberikan pertolongan Karena Arief langsung membawa Mirna ke rumah sakit Abdi Waluyo Dengan mobil pribadi bukan ambulans Tanpa didampingi tim medis Yang mungkin menurut pemikiran saya adalah Apabila dilakukan pertolongan pertama oleh dokter Andri Yusua Dan kemudian Mirna dibawa pakai ambulans Mungkin Mirna tidak meninggal Dan yang kedua Saya mendapat informasi dari seorang penasehat hukum saya Bernama Hidayat Bostam Ada satu orang bernama Amir Papatila Eshal Mengaku pernah melihat Arief memberikan bungkusan kantong plastik hitam Kepada Rangga di Pakiran Sarinah Sehari sebelumnya Coba tenang ya Tenang Supaya tidak ganggu persidangan Semuanya tenang Silakan Terima kasih ya Mbak Saya ulangi Saya mendapat informasi dari salah seorang penasehat hukum saya Bernama Hidayat Bostam Ada satu orang bernama Amir Papalia Eshal Mengaku pernah melihat Arief memberikan bungkusan kantong plastik hitam kepada Rangga Di parkiran Sarinah sehari sebelum Mirna meninggal Yaitu tanggal 5 Januari 2016 Jam 15.50 Pada waktu itu Rangga memakai baju kotak-kotak Hal ini bersesuaian dengan fakta persidangan Pernah ada satu orang yang menemui Rangga di Cafe Olivier Menuduhnya menerima uang dari Arief sebanyak 140 juta rupiah Untuk selengkapnya akan dijelaskan penasehat hukum saya Bapak Hidayat Bostam Inilah yang dapat saya sampaikan yang mulia Terima kasih Akan diserahkan kepada majelis Terima kasih 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 Baju Rangga yang saya tandai tidak bisa hilang dari saya Hanya besok ada kejadian Besoknya ada kejadian Itu saya pergi baju itu saya foto Ini dia pakai baju begini si Rangga Jawab saya Itu siapa? Apa yang ngop? Tapi bajunya sama semua HB Itu si Rangga bukan? HB Bukan Lalu disitu ada si Arif Dan memang saya hanya bilang mirip Karena dia balik belakang Bajunya laus telana levis Rangga baju itu Rangga sebelah sini Berdirinya disini Rangga berdirinya disini Mengkaknya saya ke Cafe Oliver Itu saya ribut disitu Saya berani Saya siap jadi saksi kok Rangga berdirinya disini Saya jawab Itu dia AP Bukan Lalu saya kan tidak menyangka Bahwa akan Iya kan Terus saya menyebrang Dan lihat satu mobil borona sliver Itu Ada Orang seperti Arif Di belakang mobil itu Dia lagi stop disitu Disini ada Rangga Tapi ada bungkusan disitu Yang dipegang itu Kira-kira ada hitam Pak Kayak Uang Ada uang Lalu Habit Uang itu Bapak lihat dari berapa meter Pak? Saya bilang Artinya begini Apa? Bungkusan itu Yang dikasih kerangga Habit nanya Iya Berapa meter itu jaraknya Pak? AP Lima meter HB Lima meter AP Iya Begini Kan saya menyebrang dari sini Terus besoknya itu kan terjadi Di Kapal Oliver Iya kan Rame Saya lihat Rangga Lalu saya melihat Rangga ini Kan saya belum lupa Karena belum sehari Ini Kan mirip Rangga Eh Laki-laki ini Kan mirip Yang kemarin HB Bapak lihat di TV kali ya? Wah AP Iya Oh sama HB Bapak lihat Arif Pertama ya? AP Iya saya lihat kebetulan Saya lihat Arif lah AP Tanggal berapa Bapak lihat itu Pak? AP Tanggal 5 Januari Jam 4 sore Kurang 10 menit AP Terus Bapak lihat di TV itu tanggal berapa? Saya Itu tanggal 6 Dan 10 AP Ada Arif di TV AP Ada Arif di TV Loh Ini kan Saya lihat Penasaran Saya lapor Saya pergi ke rumah RT Jessica Namanya Pak Paulus Pak Saya bilang Ini Rangga Yang naro racun Iya kan Itu sudah Direkontruksi dulu Baru saya lapor Saya bilang Rangga Yang bunuh Saya setiap jadi saksi Hubungi Oto Eh Pak siapa itu? Eh Pak Yudi Iya kan? Pak Yudi dia kan kurang respon Iya kan? Penasaran bagaimana caranya Saya bisa bertemu keluarga si Jessica ini Saya datang ke rumah Jessica gak ada orang Saya cari security Keseriki tolong mediasi Gak bisa juga Saya bertemu dengan Gak bisa juga Saya ikuti ini Saya ikuti sidang itu Saya ketemu Dengan Ini orang Yang sering kawal Solihin Saya bilang Bang Orang Ambon dia Yang naro racun itu Si Rangga Disuruh Arif Kamu ah Kamu ada bukti Saya itu Bisa jadi saksi Ini orang ini Kan saya bilang Saya siap jadi saksi Cuma Pak Yudi Itu tidak terlalu respon Malah SMS saya Aku bilang Tidak bermanfaat HB Baiklah lewatin soal itu Bapak rencananya bagaimana ini HB Saya sudah minta izin Saya sudah Tp1 dipanggil Tp1 dua kali Mabas Poli bilang Pak Amir jangan dulu Nah Saya lewat pengacara Siapa itu Akhirnya saya berhubungan dengan Pak Oto Tapi cuma karena Waktu saya sempit Baru macetkan Saya tunda Besok saya hubungi Pak Oto Pak Oto tidak mau Angkat Telepon lagi Pengacara itu yang dihubungi Saya bilang Wah ini gimana Kita bisa bela Jessica Saya tahu yang membunuh itu Suruhan si Arif Dia yang nyuruh Terus saya berani jadi saksi Itu begini Saya langsung Karena saya berpikir Saya langsung Ke KPO Lipper Iya kan Setelah itu Dari polisi kan Nuduh Dia harus Harus Ditaruh si Jessica Saya langsung Ke KPO Lipper Jam 11 Saya parkir di depan Aja di VIP Saya datang Saya bilang Selamat pagi Saya bisa ketemu Dengan pelayan KPO Yang namanya Rangga Rangga yang mana Tidak ada Saya wartawan Ah akhirnya Ada yang menyuruh Rangga kabur Nah Tunggu manajernya datang Dari mana Saya bilang Wartawan Mabes Saya tidak bilang polisi Rangga tidak ada Kalau begitu saya tunggu Jam berapa dia masuk Oh dia tidak masuk Padahal mereka suruh dia kabur HB Bapak sempat dilaporin ya Iya Terus saya bilang Berarti Rangga terlibat Saya langsung Dudu Saya Sudah tunggu Rame di TV Pertanyaan saya Cuman dua Apakah Tanggal 5 Januari Jam 4 Kurang 10 itu Apakah ada Rangga Disini Hari Selasa Karena besok kan Kematian itu kan Apakah ada Rangga Jam 4 kurang Tidak ada Yang kedua Benarkah Rangga pada saat itu Pakai baju Kotak-kotak Baru saya Ngomong begitu Tapi saya Sudah pesan minum Minuman Teh manis Roti satu Itu pun diminta 27 ribu Buat bayar Saya kan Mau nanya-nanya Datang dengan Sopan Hormat Kode etik Pak Iya kan Saya bilang Rangga terlibat Di CCTV Silakan Rangga terlibat Itu langsung Panggil polisi Polisi Datang 8 orang Saya Sendiri Yang Nonsepin Jangan Pakai Nangkap Saya Kasih kartu Nama Saya wartawan Mampes Polri Jadi Divisi Hukum Jadi Majalah Pak Rindo Ini Tanda tangan Jenderal juga Semua Komandan Semua Jenderal Sendiri Kebetulan Saya Kepada Pengembang Disini Saya Bilang Sudah Kita Kepoda Waktu Dipoda Enggak ada Enggak ada Enggak Tanya Macam Macam Saya Sudah Kesal Saya Sudah Mau Keluar Tapi Masih Ditahan Tahan Sama Kasatnya Kalau Saya Kan Ya Namanya Orang Pinter Saya Percaya Tapi Yang Saya Sembah Hanya Satu Yaitu Allah Sama Anjing Pun Saya Percaya Kalau Anjing Gonggong Berarti Dia Ngelacak Pasti Ada Sesuatu Jadi Apapun Saya Percaya Dia Bilang Dalam Waktu Sepuluh Menit Kau Disuruh Pulang Itu Dalam Waktu Sepuluh Menit Kau Pulang Padahal Seharusnya Apa Yang Disampaikan Itu Dikembangkan Hab Bapak Itu Di Polisi Sudah Lapor Apa Di Bawah Gara-gara Bapak Nyari Rangga Waktu Di Kepai Oliver AP Nah Dia Bilang Dia Bilang Kenapa Pak Amir Begini Polisi Bilang Pak Begini Kenapa Pak Amir Harus Saya Bilang Karena Saya Curi Rangga Curiga Rangga Curian Cuma Itu Yang Saya Tanya Cuma Dua Pak Yang Pertama Pada Tanggal Lima Itu Jam Empat Sore Kurang Sepuluh Menit Apakah Ada Rangga Disini Di Kepai Oliver Yang Yang Kedua Dia Punya Baju Baju Apa Dia Bilang Loreng Saya Nggak Bilang Loreng Saya Bilang Kotak Kotak Si Arif Menyuruh Saya Percaya Karena Semua Maluk Allah Saya Percaya Yang Saya Sembah Cuma Satu Allah Saya Bebaskan Jessica Memang Boleh Ini Bikin Dia Bebas Tapi Kalau Kamu Mau Jadi Saksi Silahkan Saya Mau Tes Dia Dari Jarak Jauh Juga Saya Bilang Dia Punya Baju Ini Ini Sama Dengan Apa Yang Saya Lihat Makanya Saya Berani Saya Udah Saksi Memang Ada Yang Saya Ulangin Maka Saya Udah HB Apa Yang Bapak Lapor Ke Mabes Polri Pak Laporin Ke Siapa Pak HB Saya Ada Kawan Di Mabes Polri Dia Kombes Dia Kawan Penyidik Juga HB Apa Petunjuk Dia Pak Saya Bilang Begini Penyidik Di Polda Harus Ditambah Dari Mabes Atau Diganti Wah Ini Tidak Bisa Pak Amir Kenapa Saya Bilang Nanti Intimidasi Pak Sulihin Jelek Saya Lewat Media Bahwa Saya Wartawan Ecek Dan Sebagainya Kalau Begitu Pak Amir Laporin Pak Sulihin Mencebarkan Nama Pak Amir Lalu Baru Kita Mulai Bergerak Kita Lapor Ke Kabak Hukum Mabes Polri Adu Adu Mir Bagaimana Kalau Pak Oto Dulu HB Pak Oto Mau Ngapain HP Artinya Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Bahwa Saya Melihat Si Rangga Dengan Arif Di Tanggal 5 Itu Itu Jadi Pertimbangan Hakim Disitu Dan Saya Berani Bilang Bahwa Yang Taruh Racun Adalah Rangga Karena Tanggal 5 Tanggal 5 Jam 4 Sore Saya Lihat Rangga Bertemu Dengan Arif HB Baik Begini Saya Punya Raksaran Pak Gimana Kalau Bapak Bikin Laporan Langsung HB Saya Sudah Kemabes Polri Saya Sudah Lapor Kekomandan Semua Bahkan Kepak Nirwan Ini HB Bukan Begini Bapak Kan Melapor Sebagai Saksi Mata HB Ya HB Kan Mengungkapkan Pelakunya Berarti Ada Di Luar Berkeliaran HB Saya Kan Ditangkap Waktu Itu HB Ya Waktu Itu Sekarang Kalau Bapak Punya Bukti HB Justru Bukti Saya Yang Memperkuat Itu Ya Baju Yang Dipakai Rangga Itu HB Ya Artinya Bapak Bisa Bicara Saya Kasih Jalan Nanti Ada Caranya Ya Kan Pak Kan Bapak Bilang Sudah Di Tipiwan HB Tipiwan Itu Tidak Sampai Bilang HB Nah Bapak Berani Enggak Bilang HB Berani Cuman Kementerian Belum Kasih Ijin HB Ya Kalau Begitu Jangan Dulu Ketemu Saya dong HB Jadi Gini Kemarin Kemandan Panggil Saya Saya Bilang Saya Tidak Bertemu Pak Oto Belum Ketemu HB Tidak Salah Pak Oto Langsung Ke Saya Saja HB Ya Udah Begini Nanti Besok Saya Lapor Ke Bapak Spori Juga HB Artinya Gini Bapak Mau melapor Ini Tapi kan Bapak Melihat Ada Bungkusan Yang Diserahkan Tapi Bapak Tanggal Tapi Bapak Tanggal 5 Tanggal 6 Bapak Tidak Melihat Itulah Yang Bapak Persiapkan Kalau Bapak Buktinya Tidak Ada Jangan Tapi Kalau Buktinya Ada Dan Meyakinkan Jadi Bapak Numpunya Menggali Ini Kan AP Artinya Begini Kenapa Saya Pingin Dua Pertanyaan Itu Jam 4 Kurang 10 Menit Aris Lasa Apakah Rangga Ada Disini Kalau Dia Ada Lalu Yang Disana Siapa Di Jam Yang Sama Orang Yang Sama Karena Di Antara Cafe Oliver Dengan Dekat Monos Itu Kan Jauh Jalan 10 Menit Tidak Mungkin Tanya Pertanyaan Dua Harusnya Tiga Pertanyaan Bajinya Warna Ini Lalu Plat Nomornya Atau Motornya Karena Parkir Pasti Disitu Motor Bapak Catat Motornya Bapak Catat Tapi Hanya Melihat Jadi Hanya Bapak Dapat Jadi Yang Bapak Dapat Hanya Melihat Melihat Kalau Kita Taukan Kejadian Seperti Itu Saya Akan Catat Saya Akan Liput Itu Kan Tau Biasa Saja Mungkin Ada Iya Kan Tapi Dengan Bahasa Saya Ini Di Media Nanti Nanti Akan Hakim Pertimbangkan Pak Iya Dan Nanti Saya Sebenarnya Suruh Tolong Tanya Si Rangga Dia Ketemu Sama Siapa Hari Selasa Tanggal 5 Pukul 4 Kurang 10 Menit Jarak Begini Tidak Jauh Kan Menyeberang Mau Mau Naik Tangga Ke Sarina Karena Mungkin Saya Tau Disana Begitu Polisi Sudah Ribut Ribut Di Polda HB Saya Sudah Tau Itu Cerita Itu Sudah Tau Baik Saya Disini Pak Perteman Kita 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 Bisa Ketemu Lagi Kapan Ya Pak HB Kapan Mau Putusan Pak HB Seminggu Lagi Baik Itulah Yang Mulia Transkrip Yang Dan Rekamannya Kami Siapkan Terima kasih Terima kasih Yang Mulia Apa Yang Disampaikan Oleh Terdakwa Dan Dibacakan Oleh Rekan Kami Bapak Hidayat Ini Hanyalah Segera Memenuhi Permintaan Daripada Bapak Yang Mulia Anggota Majelis Pada sidang Dulu Dimana Anggota Majelis Mengatakan Informasi Apapun Langsung Atau Tidak Langsung Terkait Atau Tidak Terkait Tolong Disampaikan Kepada Persidangan Ini Dengan Demikian Karena Informasi Itu Diperoleh Dengan Tiga Baik Dan Kesejuran Klien Kami Terdakwa Menyampaikannya Dalam Persidangan Ini Soal Kebenaran Dari Fakta Tersebut Tentunya Kami Tidak Tahu Tapi Itulah Fakta Yang Terjadi Perbincangan Antara Hidayat Dengan Yang Bersakutan Dan Rekaman Pembicaraan Ada Disini Akan Miserahkan Nanti Pada Akhir Persidangan Selanjutnya Yang Mulia Kami Akan Membacakan Dutih Bersambung T